Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat ruang baca Jumpa lagi dengan saya Agnes Masih tetap semangat kan Tanpa berlama-lama saya akan langsung memajah bagian berikutnya dari buku keren karya Morgan Housel Yang berjudul The Psychology of Money Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan Oke langsung saja kita mulai ya Bab 17 Godaan Pesimisme Optimisme kedengaran seperti penawaran penjual Pesimisme kedengaran seperti seseorang yang mencoba membantu Anda Karena alasan yang saya tak pernah alami Orang suka mendengar bahwa dunia akan hancur Alis sejarah Deidre Miklosky Optimisme adalah taruhan terbaik bagi kebanyakan orang Karena dunia cenderung membaik bagi kebanyakan orang pada sebagian besar waktu Namun, pesimisme punya tempat istimewa dalam hati kita Pesimisme bukan hanya lebih lazim daripada optimisme Pesimisme juga kedengaran lebih cerdas Pesimisme memukau secara intelektual Dan diberi lebih banyak perhatian daripada optimisme Yang sering dipandang tak peduli resiko Sebelum kita melanjutkan Kita harus mendefinisikan apa itu optimisme Orang optimis sejati Tak percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja Itulah lain namanya Optimisme adalah kepercayaan bahwa peluang hasil baik akan ada seiring waktu Bahkan ketika dalam perjalanan ke sana akan ada halangan Gegasan sederhana bahwa sebagian besar orang bangun pagi Dan mencoba membuat keadaan jadi lebih baik Bukan membuat masalah adalah dasar optimisme Tidak rumit Tidak dijamin juga Itu hanyalah taruhan paling masuk akal bagi kebanyakan orang pada sebagian besar waktu Mandiang ahli statistik Hans Rosling mengatakannya secara berbeda Saya bukan seorang optimis Saya seorang posibilis yang sangat serius Sekarang kita bisa membahas saudaranya optimisme yang lebih meyakinkan Pesimisme 29 Desember 2008 Tahun terburuk untuk ekonomi dalam sejarah modern akan berakhir Bursa saham di seantero dunia ambruk Sistem keuangan global nyaris mati Pengangguran meledak Ketika keadaan tampak tak bisa lebih buruk lagi The Wall Street Journal menerbitkan artikel yang mengatakan kita belum menyaksikan yang terburuk Artikel halaman depan itu berisi wawasan seorang profesor Rusia bernama Igor Panarin Yang pandangan ekonominya tak kalah dengan karya para penulis fiksi sains Jurnal menyampaikan Sekitar akhir Juni 2010 atau awal Juli Panarin berkata Amerika Serikat akan pecah jadi enam bagian Alaska kembali ke Rusia California akan menjadi inti apa yang disebutnya Republik California Yang akan menjadi bagian Tiongkok atau di bawah pengaruh Tiongkok Texas akan menjadi inti Republik Texas Sejumlah negara bagian yang akan bergabung dengan Meksiko Atau berada di bawah pengaruh Meksiko Washington DC dan New York akan menjadi bagian Amerika Atlantik Yang bisa bergabung dengan Uni Eropa Kanada akan mengambil beberapa negara bagian utara Yang profesor Panarin sebut Republik Amerika Utara Tengah Hawaii menurutnya akan jadi protektorat Jepang atau Tiongkok Dan Alaska akan diambil Rusia Itu bukan omongan tak jelas di blog Antah Berantah atau Buletin Teori Konspirasi Artikelnya ada di halaman depan surat kabar finansial paling bergensi di dunia Boleh-boleh saja pesimis mengenai ekonomi Meramalkan kiamat pun silahkan Sejarah penuh contoh negara yang bukan hanya mengalami resesi Melainkan disintegrasi Yang menarik di cerita Tipe Panarin adalah bahwa kebalikannya Perkiraan optimisme berlebihan jarang dianggap serius ramalan kiamat Ambil contoh Jepang pada akhir 1940-an Karena kalah perang dunia dua Jepang hancur di segala bidang Ekonomi, industri, budaya, dan sosial Musim dingin brutal pada 1946 Menyebabkan pacek klik yang membatasi makanan di bawah 800 kalori per orang per hari Bayangkan jika seorang akademikus Jepang menulis artikel di koran pada masa itu sebagai berikut Berbesar hatilah saudara-saudara Dalam masa hidup kita Ekonomi kita akan tumbuh sampai hampir 15 kali ukurannya sebelum perang Harapan hidup kita akan hampir berlipat ganda Bursa saham kita akan memberi hasil yang belum pernah ada di negara manapun Tingkat pengangguran tak akan pernah di atas 6% selama 40 tahun Kita akan menjadi pemimpin dunia dalam inovasi elektronik dan sistem manajerial korporat Tak lama lagi kita akan sangat kaya sehingga memiliki beberapa properti paling mahal di Amerika Serikat Mong-omong, Amerika Serikat akan menjadi sekutu terdekat kita dan mencoba meniru wawasan ekonomi kita Orang itu bakal langsung ditertawakan dan disuruh cek kewarasan Ingat bahwa penjabaran di atas adalah yang benar-benar terjadi di Jepang dalam satu generasi sesudah perang Namun, kebalikan ramalan panarin tampak absurd Tak seperti ramalan kehancuran Pesimisme hanya kedengaran lebih cerdas dan masuk akal daripada optimisme Beritahu seseorang bahwa segalanya akan lebih baik dan dia mungkin akan mengembaikan Anda atau memandang dengan ragu Beritahu seseorang bahwa dia dalam bahaya dan Anda akan mendapat perhatian penuh dari dia Jika seseorang yang cerdas memberitahu saya bahwa dia punya pilihan saham yang akan naik harganya 10 kali pada tahun depan Saya akan langsung bilang dia omong kosong Jika seseorang yang penuh omong kosong memberitahu saya bahwa satu saham yang saya miliki akan jatuh harganya karena ada penipuan akutansi Saya akan kosongkan agenda dan dengarkan semua yang dia katakan Katakan bahwa kita akan mengalami resesi besar dan koran akan menelepon Anda Katakan bahwa kita akan mengalami pertumbuhan rata-rata dan tak ada yang peduli Katakan kita mendekati depresi besar berikutnya dan akan masuk TV Tapi kalau mengatakan masa depan akan lebih baik atau pasar punya ruang untuk maju Atau satu perusahaan punya potensi besar Reaksi yang biasa dari komentator dan penonton adalah bahwa Anda pasti mau jualan atau tidak tahu resiko Industri buletin investasi sudah tahu itu selama bertahun-tahun Dan sekarang dipenuhi para peramal kiamat meski beroperasi di lingkungan di mana bursa saham sudah naik nilainya 17 ribu kali lipat pada abad kemarin Termasuk dividen Ini berlaku sampai di luar bidang keuangan Matt Ridley menulis di bukunya The Rational Optimist Suara-suara pesimis terus-menerus biasanya menenggelamkan lagu kejayaan semacam yang saya bahanakan di buku ini Jika Anda bilang dunia telah menjadi lebih baik, boleh jadi Anda disebut naif dan tak peka Jika Anda bilang dunia akan terus menjadi lebih baik, Anda dianggap gila Di lain pihak, jika Anda bilang bencana akan datang, Anda boleh berharap mendapat hadiah jenius Mark Arthur atau bahkan hadiah Nobel perdamaian Dalam masa hidup dewasa saya, alatan yang sedang terkenal untuk pesimisme selalu berubah, tapi pesimisnya selalu ada Tiap kelompok orang yang saya tanyai berpikir dunia makin menakutkan, makin penuh kekerasan dan makin tanpa harapan Pendeknya, makin dramatis daripada kenyataannya Tulis Hans Rosling di bukunya Factfulness Bila Anda menyadari betapa banyak kemajuan yang bisa dibuat manusia sepanjang satu masa hidup dalam segala bidang dari pertumbuhan ekonomi, terobosan medis, kenaikan nilai saham sampai keadilan sosial Kiranya Anda berpikir optimisme bakal mendapat lebih banyak perhatian daripada pesimisme Meski begitu, daya tarik intelektual pesimisme sudah dikenal sejak zaman dulu John Stuart Mill menulis pada 1840-an Saya telah mengamati bahwa yang dikagumi halaya sebagai orang bijak bukan orang yang berharap ketika yang lain putus asa, melainkan orang yang putus asa ketika yang lain berharap Pertanyaannya, mengapa? Dan bagaimana itu mempengaruhi cara kita berpikir mengenai uang? Mari ulangi premis bahwa tak ada yang gila Ada alasan-alasan sah yang membuat pesimisme menggoda bila berhubungan dengan uang Ada baiknya kita mengetahui apa saja alasan itu untuk memastikan kita tak terhanyut Sebagiannya naluriah dan tak bisa dihandari Kahneman berkata bahwa rasa tidak suka rugi yang besar adalah parisaya evolusioner Tulisnya, ketika dibandingkan langsung satu sama lain, rugi lebih terasa berat daripada untung Asimetri antara kekuatan harapan atau pengalaman positif dan negatif punya riwayat evolusioner Makhluk hidup yang menganggap ancaman lebih penting daripada kesempatan berpeluang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak Namun, beberapa hal lain membuat pesimisme finansial gampang, lazim dan lebih meyakinkan daripada optimisme Satu, uang ada di mana-mana Sehingga terjadinya sesuatu yang buruk cenderung berpengaruh ke semua orang dan mendapat perhatian semua orang Itu tak berlaku bagi, katakanlah, cuaca Angin ribut yang melanda Florida tidak menjadi resiko bagi 92% warga Amerika Namun, resesi yang mengebuk ekonomi dapat mempengaruhi semua orang, termasuk Anda Jadi, perhatikan Itu berlaku bagi sesuatu yang spesifik bursa saham Sebaru, lebih dari semua rumah tangga Amerika memiliki saham sejarah langsung Yang tidak punya pun mengamati gejolak bursa saham yang begitu heboh di media Sehingga jauh-jauh industrial average mungkin adalah barometer ekonomi yang paling banyak diperhatikan rumah tangga yang tak memiliki saham Saham naik 1% bisa disebutkan sebentar di berita malam Namun, penurunan 1% akan dilaporkan dalam tulisan dengan huruf besar tebal yang biasanya berwarna merah darah Asimetrinya sukar dihindari Dan sementara hanya sedikit yang bertanya atau mencoba menjelaskan mengapa indeks bursa saham naik bukanlah memang harus naik Hampir selalu ada upaya untuk menjelaskan mengapa turun Apa investor khawatir mengenai pertumbuhan ekonomi Apa Fed bikin kacau lagi Apa politikus membuat keputusan buruk Ada hal buruk yang akan terjadi Narasi mengenai mengapa penurunan terjadi membuatnya mudah dibicarakan Dihawatirkan dan dibuatkan cerita mengenai apa yang menurut Anda akan terjadi berikutnya Biasanya makin banyak hal buruk yang sama Kalaupun Anda tak memiliki saham, hal-hal seperti itu akan merebut perhatian Anda Hanya 2,5% orang Amerika yang memiliki saham sebelum kejatuhan besar 1929 yang memicu depresi besar Namun, sebagian besar orang Amerika, kalau bukan dunia, menyaksikan dengan takjub selagi pasar amruk Bertanya-tanya, apa artinya bagi nasib mereka sendiri Itu berlaku baik Anda pengacara, petani, maupun montir mobil Ahli sejarah Eric Raufey menulis Kejatuhan nilai itu secara langsung hanya menyentuh sedikit orang Amerika Namun, karena yang lain mengamati pasar sangat cermat dan menganggapnya sebagai penanda nasib Mereka tiba-tiba menghentikan banyak kegiatan ekonomi Seperti ditulis ahli ekonomi Joseph Schumpeter belakangan Orang merasa tanah di bawah kakinya amruk Ada dua topik yang akan mempengaruhi kehidupan Anda Baik Anda tertarik kepadanya atau tidak Uang dan kesehatan Sementara isu kesehatan cenderung individual Isu uang lebih sistemik Di sistem yang saling terhubung Dimana keputusan satu orang bisa mempengaruhi semua orang lain Bisa dimengerti mengapa risiko finansial disoroti dan mendapat perhatian lebih banyak daripada berbagai topik lain Yang lain adalah bahwa para pesimis sering mengekstrapolasi tren Sekarang tanpa mempertimbangkan bagaimana pasar teradaptasi Pada tahun 2008, aktivis lingkungan hidup Leicester Brown menulis Tahun 2030, Tiongkok bakal perlu 98 juta barel minyak per hari Dunia kini memproduksi 85 juta barel per hari Dan boleh jadi tak akan pernah memproduksi lebih banyak lagi Habislah cadangan minyak dunia Dia benar, dunia bakal kehabisan minyak dalam skenario itu Namun, bukan begitu cara kerja pasar Ada hukum besi ekonomi Keadaan sangat bagus dan sangat jelek Jarang bertahan lama karena pasokan dan permintaan menyesuaikan diri dengan cara-cara yang sukar diprediksi Pertimbangkan apa yang terjadi kepada minyak langsung sesudah prediksi Brown Harga minyak naik pada 2008 Selagi pertumbuhan permintaan global Sebagian besar dari Tiongkok naik mendekati keluaran potensial Satu barel minyak berharga $20 pada 2001 Dan $138 pada 2008 Harga baru membuat ekstraksi minyak serasa mengambil emas dari dalam tanah Insentif untuk produsen minyak berubah dramatis Pasokan minyak yang sukar disedot sehingga tidak layak diusahakan ketika harganya $20 per barel Biaya pengeboran tidak bisa ditutup harga jual Menjadi sumber keuntungan besar sesudah satu barel bisa dijual seharga $138 Itu memicu kemunculan teknologi fracking dan pengeboran horizontal Bumi punya cadangan minyak yang jumlahnya boleh dikata tak berubah sepanjang sejarah manusia Dan kita sudah lama tahu di mana saja cadangan minyak yang besar Yang berubah adalah teknologi kita untuk mengambilnya dari dalam tanah secara ekonomis Ahli sejarah minyak Daniel Yergin menulis 86% cadangan minyak di Amerika Serikat bukan hasil perkiraan pada waktu ditemukan Melainkan revisi perkiraan yang terjadi bila teknologi melangkah maju Itulah yang terjadi ketika fracking dimulai pada 2008 Di Amerika Serikat saja produksi minyak naik dari kira-kira 5 juta per barel per hari pada 2008 ke 13 juta pada 2019 Produksi minyak dunia sekarang di atas 100 juta barel per hari sekitar 20% di atas batas yang diperkirakan Brown Bagi seorang pesimis yang mengekstrapolasi trend minyak pada 2008 Tentu saja keadaan tampak buruk Bagi seseorang realis yang mengerti bahwa kebutuhan mendorong penemuan Keadaan tak seburuk itu Berasumsi bahwa sesuatu yang buruk akan tetap buruk adalah perakiran gampang Juga meyakinkan karena tidak mengharuskan membayangkan dunia berubah Namun masalah berubah dan orang menyesuaikan diri Ancaman menjadi insetif untuk solusian sepadan Itu jalan cerita biasa dalam sejarah ekonomi yang terlalu gampang dilupakan orang pesimis yang membuat perakiran berupa garis lurus Tiga, kemajuan terjadi terlalu lambat untuk diperhatikan Tapi kemunduran terjadi terlalu cepat untuk diabaikan Ada banyak tragedi yang terjadi dengan cepat Jarang ada keajaiban yang terjadi dengan cepat Pada 5 Januari 1889 Detroit Free Press mencemooh impian nama manusia untuk terbang seperti burung Pesawat terbang, tulis koran itu, tampaknya mustahil Beban paling ringan yang mungkin untuk suatu mesin terbang Berikut bahan bakar dan pengendara tak dapat lebih kecil daripada 300 atau 400 pond Tapi ada batas berat bagi hewan terbang Tak ada yang melebihi 50 pond Alam sudah mencapai batas itu dan upaya lanjutan gagal melewatinya 6 bulan kemudian, Orville Wright berhenti sekolah untuk membantu kakaknya Wilbur mengotak atik di gudang halaman belakang Mencoba membangun mesin cetak Itulah hasil karya pertama Wright bersaudara Dan bukan yang terakhir Jika Anda harus membuat daftar penemuan paling penting abad ke-20 Pesawat terbang bakal ada di peringkat setidaknya 5 teratas Jika bukannya nomor 1 Pesawat terbang mengubah segalanya Pesawat terbang mengawali perang dunia dan mengakhiri perang dunia Pesawat terbang menghubungkan dunia Menjebatani antara kota dan desa, samudera dan negara Namun, cerita upaya Wright bersaudara membuat pesawat terbang pertama punya lanjutan yang menarik Sesudah mereka berhasil terbang, tak ada yang tampak memperhatikan Tak ada yang tampak peduli Di buku sejarah Amerika terbitan 1952-nya Frederick Lewis Allen menulis Beberapa tahun berlalu sampai masyarakat menyadari apa yang dilakukan Wright bersaudara Orang-orang sangat yakin bahwa penerbangan manusia itu mustahil Sampai-sampai, banyak yang melihat mereka terbang di Dayton, Ohio pada 1905 Memutuskan bahwa yang mereka lihat pasti trik tanpa makna Seperti kalau orang sekarang melihat pertunjukan telepati, misalnya Baru pada Mei 1908, hampir 4,5 tahun sesudah penerbangan pertama Wright bersaudara Para reporter berpengalaman dikirim untuk mengamati apa yang mereka lakukan Editor berpengalaman memestikan laporan para reporter Dan dunia akhirnya menyadari fakta bahwa penerbangan manusia telah berhasil dilakukan Bahkan sesudah orang melihat keajaiban pesawat terbang, mereka meremehkannya selama bertahun-tahun Pertama, pesawat terbang terutama dipandang sebagai senjata militer Kemudian, mainan orang kaya Kemudian mungkin digunakan untuk mengangkut beberapa orang The Washington Post menulis pada 1909 Tak akan pernah ada angkutan udara komersial Angkutan akan terus menyeret beban berat di atas bumi yang sabar Pesawat kargo pertama mengangkasa 5 bulan kemudian Sekarang, bandingkan kesadaran lambat yang butuh bertahun-tahun untuk menjadi optimis dengan pesawat terbang Dengan betapa cepat orang memperhatikan hal penyebab pesimisme seperti kebangkrutan korporasi Atau perang besar Atau pesawat jatuh Beberapa penyebutan pertama pesawat terbang Wright terjadi pada 1908 ketika seorang letnan angkatan darat bernama Thomas Selfridge Tewas dalam kecelakaan penerbangan demonstrasi Pertumbuhan didorong penumpukan yang selalu butuh waktu Kehanjuran disebabkan titik-titik kegagalan tunggal yang bisa terjadi dalam hitungan detik dan hilangnya kepercayaan yang bisa terjadi dalam sekejap Lebih gampang menciptakan narasi seputar pesimisme karena bagian-bagian ceritanya cenderung lebih segar dan baru Narasi optimis memerlukan pengamatan atas sejarah dan perkembangan dalam jangka panjang yang cenderung dilupakan orang dan lebih sukar dikumpulkan Pertimbangan kemajuan kedokteran Tidak ada gunanya melihat tahun kemarin 10 tahun terakhir juga belum cukup Namun, kalau melihat 50 tahun terakhir akan ketahuan sesuatu yang luar biasa Contohnya, angka kematian per kapita disesuaikan dengan umur Karena penyakit jantung sudah turun melebihi 70% sejak 1965 Menurut National Institute of Health Penurunan 70% kematian akibat penyakit jantung itu cukup untuk menyelamatkan nyawa kira-kira setengah juta orang Amerika per tahun Bayangkan, setara penduduk Atlanta diselamatkan tiap tahun Namun, karena terjadi sangat lambat, kemajuan itu kurang mendapat perhatian dibanding musibah cepat dan mendadak seperti terorisme, pesawat jatuh, atau bencana alam Kita dapat mengalami badai Katrina lima kali seminggu Tiap minggu, bayangkan berapa banyak perhatian yang bakal diterimanya Dan itu masih belum menghapuskan jumlah nyawa yang tiap tahun diselamatkan karena penurunan penyakit jantung dalam 50 tahun terakhir Hal yang sama berlaku di bisnis Dimana dibutuhkan bertahun-tahun untuk menyadari betapa penting suatu produk atau perusahaan Tapi kegagalan bisa terjadi dalam waktu singkat Dan di bursa saham, dimana penurunan 40% yang terjadi dalam 6 bulan Akan memicu penyelidikan kongres Tapi kenaikan 140% yang terjadi dalam 6 tahun bisa tak diperhatikan Dan di karir, dimana reputasi dibangun sepanjang hidup Tapi bisa hancur gara-gara satu email Sengatan singkat pesimisme berjaya Sementara tarikan kuat, optimisme tak diperhatikan Itu menunjukkan satu poin penting yang sudah disebut ke buku ini Dalam investasi, Anda harus mengidentifikasi harga keberhasilan Naik turun dan gerugian singkat di latar pertumbuhan Dan bersedia membayarnya Pada 2004, The New York Times mewawancarai Stephen Hawking Saintees dengan penyakit saraf motorik sejak umur 21 Yang tak bisa disembuhkan dan membuat dia lumpuh serta tak bisa berbicara Melalui komputer, Hawking memberitahu pewawancara betapa senangnya dia Karena bisa menjual buku kepada orang awam Apa Anda selalu seceria ini? Tanya Times Harapan saya habis waktu saya berumur 21 Segalanya, sesudah itu adalah bonus Jawabnya Berharap hal-hal hebat berarti skenario terbaik yang terasa datar Mesimisme mengurangi harapan Memperkecil kesenjangan antara kemungkinan hasil dan hasil yang Anda suka Barangkali itulah alasannya pesimisme menggoda Berharap keadaan akan buruk adalah cara terbaik untuk terkejut senang ketika keadaan tidak buruk Ironisnya, itu sesuatu yang bisa membuat kita optimis Sekarang, cerita pendek mengenai cerita Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes Sampai pada akhir bab ini Sampai ketemu pada audio book kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!